Penjara tak melulu didominasi oleh kaum Adam. Sejumlah selebritis wanita juga telah melawan tabu dan saru dengan banyaknya selebritis wanita yang menjadi warga binaan. Setelah citraria, penyanyi Dea Mirella juga terancam hukuman 4 tahun penjara atas kasus penipuan. Lantas benarkah jika Dea takut akan bayang-bayang tinggal di Hotel Prodeo? Dan apa yang membuat mantan suami Dea Mirella E.L. Ritonga menuding Dea tengah berbohok? Saya tegaskan kembali bahwa mulai hari Jumat surat panggilan sebagai tersangka sudah diterima langsung sama Dea dan diketahui sama suaminya. Penjara seolah menjadi hal yang biasa bagi sejumlah selebriti yang tengah bermasalah. Hal itu terbukti dari banyaknya nama para selebritis tanah air yang telah mendekam dan bakal mendekam serta mengisi hari-harinya di dalam Hotel Prodeo. Adalah penyanyi ade Susi Mirella atau Dea Mirella yang akhirnya resmi menjadi tersangka terkait kasus penggelapan mobil yang dituduhkan mantan suaminya E.L. Ritonga. Penetapan Dea sebagai tersangka ini berlaku sejak Jumat kemarin dan rencananya Dea akan segera menjalani pemeriksaan hari Rabu esok di Polresta Kota Bekasi. Lalu akankah Dea memenuhi panggilan yang telah membawanya pada ancaman hukuman 4 tahun penjara? Kasus yang dilaporkan terhadap EL yaitu si terlapor D pada hari Jumat kemarin untuk surat panggilan sudah diterima sama D. Surat panggilan tersebut itu isinya adalah peningkatan menjadi tersangka. Kita untuk pemanggilan sendiri akan dilaksanakan hari Rabu jam 9 di Polresta Bekasi Kota. Untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal penggelapan 372 nanti ada dikenakan ancaman hukumannya dalam 4 tahun. Pada datang kita kasih surat kembali hari Rabu itu juga nanti kita sorenya kita bikin pandang ke hari Kamis nanti untuk penghadapan hari Senin. Status baru yang disandangnya ini kabarnya membuat Dea panik dan kecewa. Pasalnya selama ini Dea amat percaya diri jika dirinya hanya dikenakan status sebagai saksi. Bahkan beberapa jam usai penetapan oleh polisi kabarnya Dea sempat mengelak jika dirinya belum menerima surat penetapan tersebut. Bahkan bayang-bayang jika Dea bakal mendekam di Hotel Prodeo membuat putri tunggalnya menulis surat untuk EL yang berisi tentang ketakutannya jika sang bunda bakal dipenjara. Keluartu aku panik. Keluartu aku panik. Cipetan, kamu kan suka nyanyi di polisi. Ayo dong ini dong hubungi polisi-polisi. Biarin lah kalau seandainya sama aku salah ya baru aku jadi dekingan orang aku gak salah. Ditulis begitu apa? Tolong jangan diajarin anak untuk melakukan hal seperti itu. Itu aja pesan saya. Jangan libatkan anak dalam kasus ini. Kamu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Aku di penjara sekalipun. Gak apa-apa. Jangan lah. Kita lihat reaksi masyarakat kalau aku di penjara gimana. Gak apa-apa sih aku gak salah. Apapun. Cinta kan buat pengorbanan ya gak? Dalam proses menuju penetapan Dea sebagai tersangka, polisi melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang ada. Jika menelisi ke belakang, kasus ini bermula saat Dea meminjam mobil pada mantan suaminya itu. E.L. yang tak memiliki perasaan buruk terhadap Dea mengikhlaskan mobilnya dipinjam oleh Dea. Tapi apa daya? Dea menyalahi kepercayaan mantan suaminya itu dengan menjual mobil tersebut. Bahkan dalam aksinya, Dea tidak sendiri. Dia dibantu oleh Ninda yang tak lain adalah mantan istri E.L. Alasan Dea melibatkan Ninda lantaran STNK mobil itu atas nama Ninda. Hanya dalam hitungan minggu, mobil itu pun telah berpindah tangan dan uang hasil penjualan langsung diserahkan kepada Dea. Tapi mengapa belakangan menjuat kabar jika Dea balik menuding Ninda jika mantan istri kedua E.L. itu yang telah nekat menjualnya? Lantas, benarkah jika sampai kini mobil yang masih menjadi sengketa itu masih belum diketahui rimbanya? Karena dari laporan awal bahwa untuk Dea akan meminjam mobil terhadap E.L. Tetapi dalam waktu dua minggu, tiga minggu setelah ditelusuri sama E.L. Ternyata mobil tersebut sudah dijual. Saksi yang termasuk yang membawa kunci, yang menjual mobil, dan untuk dari lesing itu semua sudah diambil ke terang. Kalau saya katakan itu, ya masa sih mobil yang bukan milik kita-kita jual, gitu loh. Logika aja deh, apakah itu mobilnya Ninda? Kalau memang itu keringatnya Ninda, mobilnya Ninda, mungkin nggak dia memberikan itu buat melodi? Tanda tanya besar nggak sih? Itu mobil saya mana? Bukan tanpa alasan jika Dea nekat menjual mobil mantan suaminya itu secara diam-diam. Pasalnya sejak bercerai dengan E.L., kabarnya E.L. tak pernah menafkahi anak sematawayangnya itu. Dan merasa terjepit dengan kondisi keuangannya, Dea pun akhirnya nekat menjual mobil itu tanpa perlu meminta izin dari E.L. Dan aksi Dea ini kabarnya klimaks dari kekesalannya kepada E.L. yang selalu bersifat kamuflase hingga menitikan air mata soal kebaikan terhadap darah dagingnya. Kalau dari pemeriksaan awal terhadap Dea bahwa untuk penjualan, hasil penjualan mobil itu adalah untuk keperluan anaknya yang sekolah, kemudian mandir, itulah yang diketerang dari Dea. Tidak pernah menafkahi, dibilang tidak pernah menafkahi, sekarang dari mana dasarnya tidak menafkahi, mobil alhamdulillah bisa saya beli buat Melody. Sudah, apa keperluan Melody dibilang Melody butuh iPad saat itu, saya beli iPad, Melody butuh laptop, saya beli laptop, tapi siapa yang memakai laptop ini dan siapa yang memakai mobil ini, ini pertanyaan buat saya. Kenapa anak saya selalu jadi komoditi dalam hal ini, kenapa Melody, apa sih Melody, kenapa dikit-dikit Melody, mau pinjam mobil mengatasnamakan Melody, mau ini mengatasnamakan Melody, untuk rumah mengataskan Melody. Itu yang saya, kok anak saya jadi komoditi ya, pasien banget ini Melody, itu yang saya terpukul sebenarnya. Nah, di situ bukan karena apa-apa, kenapa anak jadi ini, jadi saya sampai bermasalah kayak gini karena anak gitu loh dibikin sama Dea. Karena Dea itu tahu, kalau dibilang Melody, saya pasti lemah, kayak orang nggak punya tulang, nggak punya apa, nggak punya, aduh lemah, lemah lumayan, nggak bisa apa-apa. Pak, terima kasih ya Pak, eh Bernard. Sekarang Lody nilainya seratus. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus hukum yang menimpa Dea ini seakan makin membuat nama Dea terpuruk. Setelah karirnya sebagai penyanyi mati suri, kini Dea harus mempertanggungjawabkan sebuah perbuatannya di hadapan penyidik. Merasa terpojok, Dea pun kabarnya akan menuntut balik EL karena dianggap telah salah alamat. Kalau ditanya menuntut ya mungkin dia menuntut karena itu kepentingan anaknya dia. Kalau dia sendiri kan dia udah punya penghasilan sendiri, dia nyanyi, apalagi sekarang dia lagi usaha. Jadi ya semata-mata memperjuangkan hak anaknya dia. Kalau itu silahkan saja ya, itu kan karena memang hak dari kuasa hukum. Yang jelas kami di sini menurut sesuai dengan prosedur hukum bahwa surat panggilan pertama kita sudah layankan. Lanjut, apabila memang kalau misalnya tidak terima ada rumor bahwa sebelum diterima dari PHD, itu silahkan saja. Tapi kalau untuk dari pihak kepolisian belum menyatakan bahwa sebelum hari Jumat, belum pernah menyatakan bahwa Dea sebagai tersangka. Belum. Jadi setelah hari Jumat siang, saya sudah menyampaikan bahwa Dea sebagai pemanggilan itu adalah ditingkatkan sebagai tersangka. Apakah saya itu wajib di jolimi terus kayak gini? Tertekan saya. Selama ini saya diam. Saya diam. Saya diam. Apa perlakuan ini sama saya? Meninggalkan kasus Dea Mirella, kesimpang siuran kondisi Olga Syahputra membuat sejumlah temannya penasaran hingga nekat terbang ke Singapura untuk mengecek kondisi Olga yang sesungguhnya. Lalu apa yang membuat Billy Syahputra seolah menutupi kondisi fisik kakaknya? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Salad On Cam.